Kelas 7 kurikulum Merdeka yang kita masuk pada halaman 176 lagi, yaitu sesi ketiga, Reading and Viewing, Membaca dan Memperhatikan. Nah, di sini bagian A-nya, bacalah sebuah online chat percakapan online antara Pipit dan Monita. Mereka berbicara tentang beberapa petunjuk untuk setetap fokus selama belajar secara online. Nah, kalau tidak tahu, kosa katanya kamu bisa cari di workbox yang berada pada akhir bab ini. Nah, ini dia antara Monita dan Pipit. Hai Monita, ketasih Pipit. Hai Pipit, Bu Ayu menyarankan saya untuk tetap fokus dalam belajar online. Kamu tahu, saya gampang sekali diganggu atau terganggu atau pecah konsentrasi itu ya. Nah, bisakah kamu memberi saya beberapa tips atau petunjuk? Tunggu sebentar, kata si Monita. Nah, saya akan mengirimkan kamu sebuah infografik. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Hope it can help itu mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, ini mana infografiknya? Nah, ini dia. Ini dia infografik yang dikirimkan oleh si Monita kepada si Pipit. Apa isi infografiknya? Apakah kamu ingin tetap fokus dan tidak gampang terganggu atau pecah konsentrasi selama belajar online? Nah, ini adalah apa yang saya lakukan ketika bergabung atau mengikuti pembelajaran online. Nah, satu, saya memiliki skedul belajar online. Nah, kemudian saya hadir tepat waktu ya. Saya hadir tepat waktu, tertutup ya ya. Saya belajar di tempat yang nyaman dan tenang. Nah, ini place, comfortable place dan comfortable dan quiet place artinya ya. Kemudian saya menggunakan uniform atau seragam. Saya membuat catatan untuk informasi-informasi yang penting. Saya mematikan mikrofon ketika mendengar. Saya menghidupkan mikrofon ketika berbicara. Nah, kemudian yang terakhir, saya aktif berpartisipasi. Artinya, kalau ada pertanyaan yang kamu ragu, nah kamu tetap bertanya. Nah, itu kemudian terima kasih Monita, kata si Pipit. Ini ada gambar 45, chat atau percakapan antara Pipit dan si Monita. Kemudian kita lanjut pada halaman 177, bagian B. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan chat antara Pipit dan si Monita. Nah, ini jawabannya. Nah, nomor satu, kenapa Pipit meminta beberapa petunjuk atau tips dari si Monita? Karena Pipit itu ingin tetap fokus waktu belajar online. Nomor dua, apakah Monita menjelaskan tipsnya pada chat tersebut atau percakapan tersebut? Jawabannya tidak, dia hanya mengirimkan sebuah infografik tentang bagaimana it itu mengacu pada tips ya. Nah, tips bagaimana agar fokus belajar online. Jadi, ke sana it itu mengacu. Nomor tiga, sebutkan tips dari infografik yang ingin kamu lakukan. Nah, ini silakan dipilih sesuai dengan arahan gurunya. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa tips yang diberikan pada, yang diberikan si Monita ini. Tidak ada yang diperintahkan oleh guru ya. Nah, sesuaikan dengan apa yang kamu alami ketika belajar online. Kemudian nomor empat, apa aktivitas Ibu Ayu yang Ibu Ayu lakukan waktu belajar online. Nah, kamu lihat lagi ke atasnya, di halaman sini ya. Nah, ini dia. Apa yang Ibu Ayu lakukan? Yang pertama, dia meminta siswa untuk mematikan mikrofonnya. Ini dia. Ini dia ya. Nah, mematikan mikrofonnya dan mendiskusikan tentang aturan kelas online. Nah, before we start the class, let's talk about classroom rules. Nah, itu dia. Itu yang dilakukan oleh Ibu Ayu. Kemudian pada nomor lima, kita lihat nomor lima lagi. Apakah kamu menemukan kesamaan antara tips si Monita dan aturan kelas Ibu Ayu? Apa saja kesamaannya? Nah, kesamaannya ada beberapa. Kamu bandingkan antara tips yang diberikan si Monita dan aturan yang diberikan oleh Ibu Ayu. Ini dia. Ini dia aturan Ibu Ayu. Yang mana saja? Ini dia. Ya, mereka itu ada aturan yang kesama itu adalah datang tepat waktu. Ya, sama ya. Pergunakan baju seragam dan matikan mikrofon ketika mendengarkan. Nah, itu dia. Jadi, waktu guru sedang menerangkan, mikrofonnya itu harus dimatikan supaya kelasnya itu tidak ribut. Nah, itu untuk worksheet 4.17. Kita lanjut bagian C. Berdasarkan infografik di atas, berilah sebuah tanda silang pada tanda-tanda jempol ke atas. Tum up ini jempol ke atas. Untuk pernyataan yang cocok dengan tipsnya. Atau berikanlah tanda silang pada jempol ke bawah bagi pernyataan yang tidak cocok dengan tipsnya. Nah, untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu ini ya. Maksudnya begini, kalau tinggalkan yang cocoknya. Membuat sebuah schedule untuk mengingatkan kamu untuk bergabung dengan kelas tepat waktu. Nah, ini tentu cocok ini ya. Maka, yang disilang itu adalah tombs down. Jadi, yang ini benar. Ya kan? Cocok kan? Nah, kamu bisa menggunakan piyama atau pakaian apapun yang kamu inginkan. Apakah itu cocok? Tentunya tidak. Maka, disini yang kamu silang adalah ini. Nah, biarkan yang tombs down ini yang tidak disilang. Kemudian nomor tiga. Kamu tidak berdiskusi atau berbicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran di kelas online. Nah, mana yang disilang tentu itu benar pernyataan tersebut ya. Maka, yang disilang adalah jempol yang kebawah ini. Kemudian nomor empat. Kamu tidak perlu membuat catatan waktu kelas online. Nah, kalau tidak perlu tentu ini tidak boleh kamu lakukan. Maka, pernyataan tersebut adalah salah. Maka, yang disilang adalah tombol yang ke atas. Kemudian yang nomor lima. Online kelas itu sama juga seperti kelas offline. Nah, pernyataan ini benar ya. Maka, yang disilang itu adalah yang tombol ke bawah. Nah, itulah untuk worksheet 418. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.